Hai, halo semuanya. Kita dari kelompok 2 bakal buat podcast tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia. Halo, kita dari kelompok 2. Aku akan memberitahu sebuah info nih buat kalian. Tapi sebelum kita kasih tahu info itu, kita bakal mengenai lebih satu persatu. Hai, aku Mita, abisnya 28. Aku berperan sebagai ketua di kelompok 2 ini. Halo, aku Fan-Fan, absen 30. Aku Ivo, absen 13. Dan aku Surya, absen 10. Podcast kita kali ini itu judulnya Bahaya Perubahan Iklim Dunia. Tapi sebelumnya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan menceritakan perubahan iklim. Pasti dari kalian udah banyak yang tahu apa itu perubahan iklim. Tapi nggak sedikit juga yang nggak tahu pasti apa yang buat iklim bisa berubah. Dampak apa yang kita dapat, terus juga apa yang harus kita lakukan dalam keadaan iklim yang semakin parah. Kalian tahu nggak sih, sekarang banyak banget emisi ke sumokan di sektor-sektor, terus penyebabnya apa ini? Oh, aku tahu. Pertanyaan maupun dikorentasi global bukanlah sumber emisi GHG terbesar. Sumber emisi GHG global berdasarkan sektor adalah industri 29 persen, perumahan 11 persen, perkantoran 7 persen, transportasi 15 persen, pertanian 7 persen, penyediaan energi 15 persen, penggunaan lahan, perubahan lahan, hutan, LU, LUJF 15 persen, dan limbah 3 persen. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kontributor emisi GHG terbesar adalah dari konsumsi energi beda. Beda industri, transportasi, perumahan, perkantoran, dan penyediaan energi yang mencapai 75 persen dari GHG global. Pertanian maupun penggunaan lahan, perubahan, perubahan lahan, hutan, LUJF, hanya sekitar 22 persen. Jika masyarakat global ingin mengatasi pemanasan global, maka cara efektif adalah mengurangi konsumsi BBR secara global. dan revolusioner daya hidup dan kemewahan yang diperoleh dengan mengonsumsi BBR yang terlalu tinggi. Lalu, dikurangi secara revolusioner mempersoalkan emisi GHG dari pertanian dan masuk di orientasi tidak berpengaruh signifikan jika tidak didahului pengurangan konsumsi BBR. Oh iya, guys, ngomong-ngomong, sekarang banyak berkurangan utama menggrove, enggak sih? Memang pengurangan utama menggrove, ini apa, menjaga karbon dioksida yang merupakan bagian dari gas rumah kaca. Mampu menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar, cara yang bisa dilakukan untuk menjaga hutan menggrove agar tidak terancam adalah melakukan pembibitan hutan menggrove, penanaman kembali hutan menggrove, dan memperbaiki lingkungan sekitar hutan menggrove. Oh iya, di Indonesia sekarang termasuk Surabaya, manjuk sampai Lampung, atau fenomena hujan es memang terjadinya. Penyebab dan cara mengatasinya gimana? Badan Meteorologi, Glimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir, serta angin kencang dan hujan es. Terjadi pada selasa 21 September kemarin. Hujan es ini biasanya terjadi atau terjadi di wilayah Depok dan dampaknya adalah dari musim peralihan atau pancaroba. Sebenarnya bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Fenomena hujan es merupakan perjalanan kuasa ekstrim yang tengah memasak dua wilayah Indonesia. Fenomena hujan es merupakan satu fenomena kuasa ekstrim yang terjadi di dalam skala lopang. dan juga lari dengan adanya jatuhan kegiran es yang jatuh dari awan, serta dapat terjadi di dalam periode dalam menit. berperangkiraan kuasa dan meladuk udara tamu wargani mengatakan bahwa hujan es biasa dari hujan es yang terdapat dari awan kolondis atau jati. Penemuan hujan es dapat terdapat betul oleh adanya pola kontaktivitas di atmosfer dalam skala lokal regional yang signifikan. dari kolondis tersebut dapat membutuhkan putiran es di awan dengan ukuran yang cukup besar. besarnya dimensi putiran es dan kuatnya aliran udara turun dalam sistem awan, CP akan terkenal di luar sebuah dolar, adapun kecepatan gelap dari awan CP yang signifikan dapat mengakibatkan putiran es yang keluar dari awan, tidak menyer secara cepat di dalam. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam sebuah dolar untuk menyebabkan periode dalam kecepatan gelap dari awan. Saga, satu, melakukan penjualan atau pengalaman buahnya. Ini bisa membantu menyebabkan penjualan yang cepat diperkenalasi proyek ke-apun-apun yang mempengaruhi perpentingan awan pertama. Guys, kalian tahu nggak sebanyak 21 pelari di Cina tewas lho? Penyebabnya apa sih? Sebanyak 21 pelari tewas setelah mengalami cuaca ekstrim di tengah perlombaan jarak jauh di barat laut Cina. Angin kencang dan hujan es menghantam para peserta perlombaan ultra maraton 100 km di Yellow River Stone Forest. Balapan telah dihentikan ketika beberapa dari 100 jubil perlari hilang. Kemudian operasi penyelamatan diluncurkan banyak pelari yang tersesat melaporkan menderita hipotemia seperti yang dilansirkan dari BBC pada minggu 23 Mei 2021. Para pejabat mengatakan bahwa 151 pelari sekarang dipastikan aman. Dan 8 dari peserta mengalami cuaca. Perlombaan dimulai pada Sabtu 22 Mei 2021 pada pukul 9 waktu setempat. Dengan beberapa peserta berangkat dengan menggunakan cerona pendek dan kaos oblong. Peserta yang selamat mengatakan ramalan cuaca telah menunjukkan beberapa angin yang hujan telah diantisipasi tetapi tidak se-ekstrim seperti yang mereka alami. Sekitar 3 jam setelah pertandingan dimulai, bagian pergunungan dari perlombaan di randa hujan es, hujan lebat, dan angin kencang yang menyebabkan suhu turun drastis. Lebih dari 1.200 penyelamat dikerahkan dibantu oleh drone, pencintraan internal, dan detektor radar. Untuk menandisipasi peristiwa agar tidak terjadi lagi dengan istirahat yang cukup, menjaga perubahan iklim dan solusi perubahan iklim dengan memanfaatkan hutan mangrove dan cara menjaga kesehatan dari cuaca ekstrim, serta dapat menangani perubahan iklim di dunia. Oh ya guys, ayo mari bertindak sekarang atau hata diri sebesar loh, dengan cara menang kembali hutan, mengurangi emisi gas kemang kaca global atau keingin, melakukan pembicauan untuk menjaga iklim di dunia ini menjadi lebih baik guys. So, jangan lupa like, komen, subscribe ya guys. Oke, mungkin sampai sini dulu podcast kita kali ini. Makasih banget yang udah mau nonton, dan jangan lupa lagi untuk like, subscribe, dan juga di-share ya guys. Oke, terima kasih buat kalian kali ini. Daaah. Daaah.